Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, semoga sehat selalu Oke, kali ini kita akan praktek caranya membuat manik-manik yang cantik kecil mungil ini Dari sedotan Ini teman-teman bisa menggunakan sedotan bekas atau sedotan yang baru Ini aku siapkan yang putih Untuk yang pertama, ini kita pipih-pipihkan terlebih dahulu Kita pipihkan seperti ini Cukup dah Kemudian kita jadikan satu, kita lipat Lepas di tengah seperti ini Kemudian teman-teman, kita silangkan Kita silangkan seperti ini Kemudian kita ambil yang sebelah kiri Ini kita silangkan ke kanan Kemudian Ini yang satu ini lagi, ini kita silangkan lagi Kita silangkan terus Nah, ini seperti ini Kita silangkan kemudian Dan ini yang sebelah kiri kita silangkan lagi Nah, kita tumpuk terus Kita silangkan kemudian setelah itu Nah, kita silangkan kemudian Nah, kita silangkan kemudian kita selipkan ke belakang Kita silangkan kemudian kita silangkan kemudian Ini sudah enak banget Nah, kita silangkan kemudian manik manik kita sudah jadi jadinya seperti ini bagus banget cantik banget bisa ditiru dan jangan lupa like comment subscribe dan baca tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati